Ohayou gozaimasu konnichiwa konbawa minasan jadi balik lagi ke channel aku dan baru official Oke jadi kali ini aku bakal sharing lagi yaitu bagaimana cara melihat hasil ujiannya untuk ujian JLPT 2022 itu Indonesia jadi bagaimana caranya langsung aja kita pergi ke Chrome ya kita udah kita pergi ke Chrome terus kita ketik JLPT nah ini JLPT nah ini kita udah masuk ke JLPT Japanese language provinsi tes masuk kita kalian bisa lihat ada menu nah kita ketik aja menunya terus eh kita jangan lupa yang ini klik yang tanya-jawab Nah kalian bisa klik tanya-jawab klik tanya-jawab nah terus kita lihat yang ini bawah kita scroll ke bawah kita lihat yang nomor 8 ya yang hasil ujian hasil ujian kita ketik dan yang pertama itu kapan dan bagaimana saya dapat menerima hasil ujian nah langsung aja minasan ketik nah ini dia itu untuk hasil ujian periode 1 ya yang ujiannya di bulan Juli itu melihatnya tuh di akur Agustus seharusnya itu tanggal 22 semalam ya semalam udah bisa dilihat yang untuk ujian periode 1 ya yang bulan Juli ya untuk yang periode 2 itu belum ini yang periode 1 yang bulan Juli nah Tuhan ada linknya tuh hasil ujian dapat dicek pada link berikut klik aja linknya klik aja linknya nah kita bakal diarahkan seperti ini nah seperti ini jadi kalau eh yang untuk ujian Indonesia ya kalau kita kan yang ngambil tes di Indonesia bukan tes di Jepang ya kalau kita ngambil yang tes di Indonesia itu minasan klik aja ini yang siurisul yang tuh sikeng kekau miru siurisul yang ini nah klik aja yang itu nah langsung aja minasan masukin ini ya nomor registrasi waktu ujian karena ada tuh di kartu ujian nomor registrasi minasan masukin aja tuh kan tuh 22 a ya nah tinggal minasan lanjut aja jangan minasan masukin lagi 22 a nya contohnya kayak gini itu kan udah 22 A kan udah 22 A terus minasan minasan masukin lagi kayak gini 22 nah jangan itu salah tinggal lanjutin aja itu kan ada 22 A dan aku lanjutin aku lanjutin lagi nah tinggal masukin paspornya yang minasan gunakan untuk login ke akun JLPT minasan jadi langsung aja masukin di sini kalau udah dimasukin langsung aja login nah kita langsung bisa lihat hasilnya toko waktu ngambil N4 dan ya Alhamdulillah lulus jadi ya mungkin seperti itu tutorial untuk melihat hasil JLPT 2022 yang Indonesia ya Sugino doga matahimasyo J валakasiya